Hai teman-teman Traders, kembali lagi di Youtube-nya Traders Family bareng sama Pak Tito. Halo. Dan kali ini kita mau ngebahas soal yang namanya waktu. Waktu. Karena trading itu gak mungkin bisa dilepas sama yang namanya waktu. Hidup gak bisa dilepas bila jadi waktu. Iya kalau itu gak salah juga. Kan katanya orang semua soal waktu. Benar. Mungkin ini masalah trading. Tapi saya mau spesifik soal proses pembelajarannya. Untuk orang bisa jadi trader profesional dari awal mula dia belajar. Butuh waktu tuh berapa lama? Sampai akhirnya dia profesional. Ini pertanyaan dulu apa pertanyaan titipan nih? Pertanyaan saya dan titipan. Gak salah nih kan banyak banget loh. Habis acara Q&A lah. Habis acara-acara kita markas lah. Banyak Pak. Kalo itu gak banyak. Kepalan tanggung mending bahas sini dong. Paling cepet. Paling cepet. Paling cepet orang bisa sampe jadi trader akhirnya. Itu butuh waktu 6 bulan sampe 1 tahun. Ini ada range waktu ya. Ada range waktu 6 bulan sampe 1 tahun. 6 bulan sampe 1 tahun. Itu bisa tuh jadi trader profesional? Bisa paling cepet kan. Oke. Apa yang menentukan itu 6 bulan sampe 1 tahun? Orangnya. Ada orang yang 6 bulan ada orang yang bisa 8 bulan ada orang yang bisa sampe 1 tahun. Semua tergantung orangnya dan tergantung proses apa yang dia jalanin. Oke. Apa yang membedakan orangnya ini? Gini. Sekarang kita ngomong orangnya dan kita ngomong prosesnya ya. Prosesnya? Ya. Setiap orang akan menjalani proses belajar. Ya. Dan namanya proses belajar itu cuma ada 3 fase besar sebenarnya. 3 fase besar oke. 3 fase besar. Ya. Pasti ada fase ataupun saya beginilah kita simpel aja. Saya selalu nyebutnya proses belajar itu rasa teori praktek. Wih. Selalu begitu. Selalu ada rasa nih. Beda nih. Umumnya orang akan dengar cuman ya kalau mau belajar ya teori praktek. Ini ada rasa nih sekarang. Enggak dong. Ada rasa. Rasanya nih sebelah mana? Sekarang kita ketemu banyak orang. Ya. Kita ketemu banyak orang yang tau-tau suruh belajar sesuatu. Bener. Gak bisa-bisa kan dia? Oh iya. Kenapa? Karena dia gak ada rasa ingin tahu. Karena dia gak ada rasa ingin bisa. Oh. Oh. Maksudnya oke. Gak ada rasa keinginan gitu. Keinginan. Iya kan? Untuk memulai gitu ya. Iya. Bandingin sama orang yang memang bener-bener diawali dari dianya dulu. Iya. Yang ada rasa. Ingin bisa. Rasa ingin tahu. Dia akan belajar dengan cepat. Oh kalau itu beda. Betul dong. Bener. Jadi pasti rasa dulu dong. Oke. Karena rasa yang muncul dia akan belajar teori-teorinya. Iya bener. Setelah belajar teori-teorinya mulai dipraktekin. Tapi saat dipraktekin muncul gak rasa yang baru? Muncul dong. Muncul kan? Muncul. Saat muncul rasa-rasa yang baru muncul gak teori-teori yang baru? Muncul. Muncul. Itu dipraktekin lagi? Iya. Balik lagi? Oh iya bener ya. Muter aja terus. Pas banjir sama tiga. Rasa teori praktek. Selalu begitu. Oke. Rasa teori praktek. Rasa teori praktek. Tapi kan di dalam rasa teori praktek ini kan. Banyak. Pecahannya. Gak banyak. Sebenarnya gak banyak. Pecahannya simpel kalau dalam dunia trading ya. Simpel kata Pak Tito. Beneran simpel. Gak usah dengerin. Oke. Kalau dalam trading sendiri sebenarnya fasenya cuma kepecah dua. Kepecah dua fase besar. Karena cuma ada fase pembentukan mindset. Di awal nih. Berikutnya fase pembentukan mental. Oke. Oke. Pembentukan mindset sendiri. Itu sebenarnya mayoritas sifatnya teori. Mayoritas. Mayoritas. Ada prakteknya nanti kita bahas. Oke. Oke. Teorinya apa sih? Teorinya pertama kali kita belajar trading pasti kan urusannya sama metode nih. Oh pasti. Bener kan? Pasti. Oke kita belajar metode. Sayangnya. Saat orang belajar metode kebanyakan tuh mereka cuma belajar metode-metode yang sudah jadi. Alias disuapin. Oh iya oke oke. Paham saya kalau itu. Pake aja metode ini. Pake aja metode ini. Tinggal pake pokoknya. Iya. Akhirnya hasilnya berantakan. Bener. Andaikan proses belajarnya ini dibalik. Dirubah. Atau orang bener-bener mempelajari esensi utama dari metodenya. Maka hasilnya akan berbeda jauh. Iya iya iya. Esensi utama maksudnya apa sih? Kita kembali ke hal yang paling sering kita ucapin. Bahwa yang namanya metode hanyalah bagaimana kita memanfaatkan pola. Pola. Oke. Berarti yang pertama harus kita pajarin adalah pola-polanya dong. Oh iya benar. Bener kan? Pola ada berapa banyak sih? Banyak. Double top, triple top, double bottom, triple bottom, head and shoulders, inverted head and shoulders, doji, engulfing, hammer, terus saya sebutin semuanya. Tinggal di Google aja ya Pak. Wah. Udah kayak trader saya. Iya. Emang trader. Canda-canda. Oke. Pertama yang harus kita pajarin adalah polanya dulu. Oke. Setelah kita tahu pola-polanya, selanjutnya kita harus tahu dong cara memanfaatkan pola-pola ini. Oh iya benar. Ya kan kalau lihat di Google sih iya double top sell, double bottom buy, kapan? Iya kan? Bahwa setiap pola ini bisa dimanfaatkan dengan caranya berbeda-beda loh. Benar. Ya kan? Ada yang lebih optimal loh. Dan cara memanfaatkan selalu cuma ada tiga. Iya. Selalu cuma ada tiga. Saya tahu yang pertama. Apa? Klik langsung aja. Klik langsung aja. Benar. Benar. Cara memanfaatkan yang pertama pasti yaudah klik langsung aja. Iya. Ya kan begitu double top sell. Benar. Double bottom buy, klik langsung. Iya. Atau kita memanfaatkan dengan cara stop order. Iya. Alias buy, stop, sell, stop. Iya. Atau kita bisa memanfaatkan dengan cara limit order. Buy limit, sell limit. Iya. Nah inilah yang kita mesti cari tahu sekarang. Double top terbaiknya dimanfaatkan dengan yang mana sih? Iya. Apakah klik langsung? Apakah sell limit? Apakah sell stop? Iya. Gitu kan? Dan paling bagus lagi di pair apa? Time frame berapa? Benar. Ini saat proses pembelajaran nih. Iya. Semuanya. Iya kan? Begitu juga nanti dengan yang pola lainnya. Iya. Selesai proses pembelajaran. Bapak ngomong, selesai proses pembelajaran. Secara teori. Iya sih kayak gampang. Bener. Oke terus. Tinggal masuk. Nanti kan rasa udah ya. Teori udah. Tinggal masuk praktek. Praktek. Prakteknya. Masa iya sih kita harus langsung klik? Masa iya sih harus langsung buka? Kita langsung trading. Habis buktinya dari orang. Iya dong. Ludes. Ludes. Iya. Cara praktek. Alias cara latihan. Sekarang. Iya. Iya kan? Yang termudah gimana sih? Hmm. Bener kan? Iya. Ada istilah. Ada istilah. Practice makes perfect. Perfect. Iya bener. Bahwa apapun kita harus butuh latihan. Iya. Alias prakteknya ini kan? Jadi gimana? Latihan paling gampang. Paling cepet. Paling instan. Back test. Back test sebenernya latihan. Back test sebenernya latihan dong. Iya bener. Sekarang. Kita bayangin. Kalau kita baru dikasih tau metode. Bill. Bill baru dikasih tau metode. Saya bilang. Bill pake aja double top. Gimana kita mau latihan. Kalau mata kita gak peka sama double topnya. Bener. Yang ada kan dikit-dikit nanya. Kayak gini double top bukan? Iya. Lain waktu nanya lagi. Kayak gini double top bukan? Tapi dari setiap pertanyaan itu udah abis loh. Udah abis lost tuh. Iya bener bener. Oh ini bukan double top toh. Iya. Pantesan saya lost. Ini saya yakin banyak orang gak ngeh bahwa sebenernya. Back test itu juga latihan. Back test itu latihan. Iya bener. Dan itu malah cara tercepat untuk latihan. Iya bener. Setuju saya. Setuju dong? Setuju. Palingnya kita latihan mata. Kita peka sama polanya. Iya bener. Kita jadi tau cara memanfaatkan. Oh iya bener ya. Begini ya. Itu sebenernya proses latihan. Iya bener. Itu udah paling cepet sih jadinya. Paling cepet. Iya bener. Kalau orang ngarah lebih cepet. Ah males lah back testnya. Iya. Lama. Saya maunya nungguin momen di market aja. Iya. Iya. Emang double top muncul setiap hari? Pertanyaannya itu. Oh iya. Kalau double topnya munculnya seminggu sekali. Atau dua minggu sekali. Tungguin dah tuh. Apa itu gak makan waktu bertahun-tahun. Iya. Untuk bikin mata kita sampai bener-bener peka sama double top. Iya. Udah kepalang males duluan sih pak. Males. Iya. Sekarang kita bahas males. Sama-sama males. Iya. Lebih males mana? Nge back test. Yang mungkin ini makan waktu seminggu dua minggu. Iya. Atau males nungguin momentumnya. Nungguin momentumnya yang belum tentu sampai setahun mata kita udah peka. Gak ketahuan sampai kapan tuh. Gak ketahuan sampai kapan. Iya bener. Sama-sama males. Iya bener. Tetep lebih cepat back test kan? Iya lah. Bener. Jadi kalau mau males. Ya males lah untuk latihan dalam kondisi market real. Iya. Latihannya justru saat back test. Ya kalau males latihannya mending saat back test ya. Saat back test itu latihan kok. Iya bener-bener. Itu. Oke. Itu teori pertama. Teori pertama. Ini masih sifatnya pembentukan mindset nih. Iya. Iya kan? Iya. Ada pembentukan mindset yang kedua dan sifatnya masih teori. Yaitu money management. Atau risk management disini. Oh iya ini gak boleh terlupa nih. Money management. Oh iya belajar. Belajar teorinya. Oh iya risk per trade. Iya. Oh iya draw down. Oh iya saya harus pakai risiko sekian dan seterusnya. Iya. Itu kan teorinya. Teori. Ya kan dikatakan kalau pakai risiko yang gede nanti kita jantungan. Nanti kita gak bisa tidur. Nanti kita masuk rumah sakit. Itu teorinya semua. Teorinya. Belum ngalamin kan. Iya. Praktek. Bisa gak sih praktek? Bisa. Dari data back test kita yang udah ada. Coba kita simulasi. Simulasi masukin risiko 2%. Eh hasilnya kayak begini toh. Iya. Oh draw downnya segini toh. Iya. Oh hasil akhirnya profitnya sekian toh. Konsekutif tersesnya sekian dan seterusnya. Hmm. Iya kan. Coba-coba pakai 5% Oh 5% ternyata. Ah bless duit saya. Atau saya sempat draw down 50% ternyata. Iya. Berarti jangan deh 3% aja. Iya. Terbentuk mindset kan. Terbentuk. Iya kan. Bahwa dalam tahap ini semua teori-teori dan praktek yang kecil tadi. Praktek yang sederhana tadi. Menciptakan mindset di kita. Iya. Iya kan. Yang terbentuk mindset-mindset bahwa. Oke. Metode A. Saya akan menggunakan risiko berapa. Iya. Bahwa pola ini cuma bisa dipakai di pair apa. Time frame berapa. Iya. Jadi semua mindset. Jadi ada nih ya. Iya. Udah jadi trader belum? Belum dong. Jauh. Iya. Belum. Iya. Sehingga akan masuk ke fase kedua. Iya. Yang tadi saya bilang fase keduanya sebenarnya pembentukan mental. Pembentukan mental. Nah ini nih. Kalau pembentukan mental. Ini udah gak ngomong teori nih. Terus-terus. Bener. Terus-terus. Bahwa dalam pembentukan mental. Sebenarnya ya dibilang susah-susah. Dibilang gampang-gampang. Banyakan susahnya. Banyakan susahnya. Susah. Ya banyakan susahnya. Makanya saya ngomong apa adanya banyakan susahnya. Iya. Bahwa dalam pembentukan mental. Kalau kita pecah fasenya lagi ya. Iya. Untuk kita pembentukan mental. Untuk kita sampai akhirnya menjadi trader. Fase pertama sekarang. Hmm. Kita harus melakukan itu secara terus-menerus. Apapun yang sudah kita pelajarin teorinya. Hmm. Ini kan gak cuma trading. Apapun yang sudah kita pelajarin teorinya. Kita harus lakukan itu secara terus-menerus. Iya dong. Iya kan? Iya. Mau bilang belajar masak kek. Belajar berenang kek. Belajar nyatir motor nyatir mobil. Iya. Lakukan itu secara terus-menerus. Harus diulangin. Ulangin secara terus-menerus. Iya benar. Benar. Kalau berenang baru ngelemen akhir langsung ketakutan. Gak akan pernah bisa berenang. Benar. Benar. Naik motor nyerempet rotor sedikit langsung ketakutan naik motor. Gak akan pernah bisa nyatir motor. Iya. Benar kan? Iya. Melakukan secara terus-menerus alias secara konsisten. Iya. Benar dong? Iya. Begitu ini dilakukan secara konsisten. Secara terus-menerus maka akan menjadi sebuah habit. Iya. Akan menjadi sebuah kebiasaan. Iya. Iya. Benar kan? Benar. Nah disinilah yang sebenarnya prosesnya lama dan susah. Nah. Sama yang tadi nih. Iya. Rasa teori praktek kan? Iya. Disini kan praktek. Iya. Begitu praktek muncul gak rasa yang baru? Muncul? Muncul rasa yang baru. Muncul rasa yang baru dong. Pertama rasa yang jelek-jelek dulu deh. Iya. Rasa yang jelek-jelek yang bikin kita akhirnya wah geser stop loss. Iya. Copotin stop lossnya. Ada aja. Iya kan? Yang intinya tuh rasa keraguan, rasa ketakutan. Iya. Rasa apa ya? Rasa yang bikin kita akhirnya melenceng. Ada 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 rasa yang lain pak. Rasa yang oh ternyata begini ya. Oh. Itu paling sering. Iya dong. Penyesalan di belakang. Atau bahkan rasa-rasa yang begitu sudah mulai profit. Harusnya saya pakai lotnya sekian. Nah. Eh waktu nge-back test di money managementnya bilang berapa. Itu. Tiba-tiba kan muncul rasa baru kan. Iya. Rasa greedy. Iya betul. Oh naikin lotnya harusnya sekian. Ini harusnya pakai sekian. Wap. Kelola dana dan lain-lain. Iya. Yang tanpa dia sadar nih ujian mental yang belum semestinya udah dilakuin duluan. Iya. Gitu kan. Menghambat proses dong pasti. Pasti. Menghambat proses. Yang semestinya ya sudah lakuin dulu semuanya. Hmm. Secara konsisten sesuai data back test sesuai data money management kita. Iya. Begitu itu dilakukan secara konsisten. Iya. Kan tadi saya bilang akan timbul namanya habit. Iya. Alias kebiasaan. Kebiasaan. Iya kan. Setelah timbul habit timbul kebiasaan. Apapun yang terbentuk disini yang akhirnya menjadikan kita trader atau bukan. Hmm. Biar dong. Iya. Kalau sepanjang prosesnya ini kita dikit-dikit ah mestinya begini. Ah mestinya begitu. Wah. Geser stop loss. Copotin stop loss. Harusnya gedein lotnya. Iya. Harusnya kita averaging. Harusnya locking. Iya. Gak jadi-jadi tradernya. Iya itu mimpi jadi trader aja sih terus. Mimpi jadi trader aja. Iya. Karena kebiasaannya begitu. Iya. Tanpa dia sadarin dia mengulang-ulang secara konsisten menjadi sebuah habit dan akhirnya gak pernah jadi trader. Iya. Kalau diurut kalau dibalik sekarang. Paksain kayak gimana pun juga susahnya. Iya. Kayak gimana pun juga timbul teori yang baru, timbul rasa yang baru. Paksain dulu. Iya. Timbul habitnya seorang trader yang bener kan. Bener. Dan akhirnya jadilah trader. Tapi akan ada timbul pertanyaan baru. Oke deh saya paksain. Iya. Saya ikutin deh. Tapi berapa lama. Gitu loh. Kalau ngomong berapa lama. Seberapa cepet nih bisa. Ya tadilah. Antara 6 bulan sampai 1 tahun. Tergantung di tahap. Di tahap apa nih. Konsistensi ini. Apa yang dikonsistenin. Iya. Gak gini pak. Maksud saya. Mungkin orang akan berpikir. Ada gak sih jalan pintasnya biar ini prosesnya bisa jadi lebih cepet. Jalan pintas. Seperti biasa dong. Pasti kesitu mikirnya. Semoga ini bukan Bila yang nanya beneran. Hahaha. Karena kalau ngomong jalan pintasnya. Cara tercepatnya. Dari kapan tau Bill. Ya kan kita juga udah ngomong. Aplikasi TF gunanya untuk membentuk kebiasaan. Ya. Itu jalan pintas. Iya. Itu cara tercepat. Iya. Bener. Bener dong. Iya. Dipaksa karena Lisa. Dipaksa pakai stop loss. Dipaksa gak boleh intervensi. Iya bener. Dipaksa semua nih. Iya. Jadinya kebiasaan apa yang terbentuk. Iya bener. Maaf ya. Saya sengaja bikin bapak ngomongin itu ulang aja. Hahaha. Biar temen-temen denger ulang gitu loh. Masa begitu aja masih gak sadar sih gitu loh. Iya. Intinya semua soal habit. Soal kebiasaan. Hmm. Hahaha. Tapi pak. Sebenernya dari awal saya nanya gitu karena saya tuh ada perasaan bingung. Sama. Bingung sama temen-temen yang pengen cari edukasi soal trading ini sendiri. Selalu kayak haus akan edukasi kayak. Mana lagi nih edukasinya. Edukasi lagi dong. Kapan nih bikin konten edukasi lagi. Itu juga kebiasaan Bil. Nah itu. Hahaha. Saya bingung harus jawabnya gimana gitu loh. Bener. Itu juga kebiasaan. Coba sama-sama kita renungin bareng-bareng ya. Kalian semua renungin bareng-bareng. Iya. Itu kebiasaan atau bukan. Iya. Bahwa. Oke. Kalian selama ini nonton video-video edukasi. Ikut grup-grup edukasi lah. Grup-grup membership lah apa segala macem. Apa sih yang dicokokin? Metode. Apa yang dicokokin? Metode lagi. Video hari ini ngomong Metode A. Lu sah videonya ngomong Metode B. Dua hari kemudian ngomongin Metode C. Dan seterusnya. Iya kan? Yang tanpa sadar terbentuklah kebiasaan di kalian. Kebiasaan untuk belajar metode. Kenapa bisa terbentuk kebiasaan untuk belajar metode? Apa yang kalian lakukan secara konsisten? Iya. Dilakukan secara konsisten belajar metode. Tercipta kebiasaan mau belajar metode. Iya. Jadi trader gak? Enggak. Tapi gini Bill. Kita gak bisa salahin teman-teman kita sebenarnya. Kita gak bisa salahin teman-teman mereka. Kebiasaan itu terbentuk bukan mereka yang membentuk. Iya. Kebiasaan itu gak sengaja loh terbentuk. Iya juga sih. Gak sengaja. Masih dibilang gak bisa disalahin loh teman-teman. Coba bayangin. Oh iya dong. Oh iya dong kan kita teman-teman ya. Gila banget ya. Tenang saya belain. Oke. Orang ada rasa. Iya. Kita balik nih. Iya. Ada rasa. Mereka ingin menjadi seorang trader. Iya. Mereka mau belajar teori dong. Pengen. Di era internet ini. Luar biasa ini. Cara belajar forex. Metode menguntungkan di forex. Bener gak sih? Iya. Pasti cari gitu-gitu kan. Yang keluar hasilnya apa? Ya seperti yang kita sama-sama tahu ya. Luar biasa banyak yang membahas metode. 99%? Iya. Isi di Youtube ngomonginnya apa? Nah itu. Cara cepat kaya dengan trading gitu loh. Maksudnya kita harus bisa bedain lah sekarang. Di Youtube memang mayoritas pasti 99% itu isinya ngomongin metode lagi, metode lagi, metode lagi, metode lagi. Iya. Bener kan? Bener. Di era Youtube ada profesi baru namanya Youtuber. Tapi masih belum nge pak. Youtuber kerjaannya apa? Bikin konten. Emang profesinya? Emang profesinya? Bener. Dan untuk mereka bikin konten. Oke mereka baca di Google. Oh ini namanya double top. Wah mereka jelasin. Iya. Kan dengan bahasa-bahasa mereka jadi sebuah edukasi dong. Bener. Salah gak mereka? Ya gak salah. Besok mereka cari lagi. Oh ada double bottom. Mereka ngomong double bottom. Bener. Dan seterusnya tuh. Iya. Bahwa itu profesi mereka. Iya. Dan kebetulan konten-konten yang paling disukai saat ngomongin metode. Bener. Bener. Bener kan? Iya. Itu Youtuber satu. Nah. Ada satu lagi nih. Iya dong. Ada satu lagi versi kejamnya. Nah. Yang ini nih. Youtuber bukan. Trader bukan. Nah. Kepentingannya lain kalau ini. Oh tergantung kepentingan. Iya. Ini jelas lah. Yang udah sering juga kita ulang-ulang. Iya. Oknum. Udah jelas. Ngomongin metode melulu. Iya. Trader juga bukan. Tapi sok-sokan ngomongin mental. Iya. Sok-sokan ngomongin money management. Sok-sokan ngomong proses pembelajaran. Iya. Ngajarin orang backtest aja gak pernah. Iya. Bicarain data gak pernah. Iya. Ngomongin udah kayak pakar ekonomi. Loh ini orang maunya apa? Kan gitu kan? Iya. Gak mikirin dampak terhadap mereka yang menonton. Dampak yang menonton. Dilakukan secara konsisten kan? Oh iya jelas. Sangat konsisten. Jadinya habitnya apa? Iya begitu dah. Gak jadi trader pada akhirnya. Tapi tercipta juga pemikiran. Kok yang seperti ini trader? Hehehe. 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 Gubes juga kadang. Hehehe. Iya bener bener bener. Jadi sebenernya gampang. Untuk kebedaan ini gampang. Kalau kalian nontonin channel-channel di Youtube. Isinya metode lagi, metode lagi, metode lagi, metode lagi. Metode melalui. Iya. Youtuber. Iya. Bener bener bener. Cara cepet kaya, cara cepet kaya. Cara cepet kaya. Profitable basis. Oknum. Iya. Gampang. Tapi tetep temen-temen ini masih banyak yang pengen nyari jalan pintas. Bener dong. Cara cepet kaya. Cara cepet, cara cepet profit instant. Pasukan berani kaya pokoknya. Pokoknya semua serba cepat, serba kaya. Pasukan berani kaya. Gimana nih? Apa lagi obatnya yang begini nih? Iya. Kalau mereka kemakan dengan konten-konten seperti itu. Kalimat-kalimat seperti itu. Mayoritas masih kemakan. Mayoritas masih kemakan. Masih kemakan. Ya. Salah mereka ya. Derita mereka ya kalau itu. Iya. Ya derita mereka sih. Gimana ngomongnya? Beneran, beneran. Gimana ya? Gini deh gini. Sekarang kita sama-sama mikir ya. Kita sama-sama mikir. Kita berpikir bersama. Trader profesi bukan? Profesi dong. Jelas. Oke. Bahwa yang namanya profesi. Termasuk profesi kalian masing-masing. Apapun profesi kalian saat inilah. Mau itu dokter kek. Mau itu akuntan kek. Mau itu atlet kek. Mau itu apa. Guru kek. Mau itu pilot. Apapun. Apapun profesinya deh. Iya. Apapun profesinya. Ada gak profesi yang dicapai dalam waktu cepat? Gitu aja dulu. Iya bener. Kalau kalian sekarang ada di posisi puncak. Di posisi teratas dari profesi kalian. Sudah mulai menikmati hasil dari profesi kalian. Silahkan kalian introspeksi diri. Silahkan kalian renungin. Berapa lama kalian sampai di level itu. Di posisi itu. Iya. Kalau sekarang kalian baru mulai meniti. Atau ada di tengah-tengah. Tinggal lihat yang ada di kantor. Iya. Bahwa mereka-mereka yang di posisi teratas. Iya. Butuh waktunya berapa lama. Iya. Kok bisa-bisanya kalian percaya. Saat ada orang yang bilang. Cara cepat. Cara kaya. Cara cepat. Cara kaya. Sekarang kan jadi trader itu segitu cepatnya. Iya. Salah siapa? Salah sendiri. Salah sendiri mereka tau loh yang namanya trader itu profesi. Iya. Gak ada satu pun profesi di dunia ini yang cepat. Benar. Kok percaya sama kata-kata cara cepat. Iya. Kok kata-kata sama kata-kata apa tadi. Apa-apa. Pasukan berani kaya. Pasukan berani kaya. Masih banyak sih. Iya. Ya salah sendiri. Salah sendiri. Salah sendiri. Iya. Pak kalau saya tarik ke depan tadi. Tadi bapak bilang 6 bulan sampai 1 tahun. Iya. Apa sih yang bikin nih kok jadi ada jaraknya nih antara 6 bulan sama 1 tahun gitu. Proses. Balik lagi proses ya. Kalau kita ngomong proses pembentukan mindset. Ini harusnya cepat. Iya. Harusnya cepat. 2 bulan pun jadi. Proses pembentukan mindset. Hanya untuk mindsetnya aja ya. Hanya untuk mindset. Iya. Oke kita lebih detailin ya. Iya. Proses pembentukan mindset tadi kan kita bilang pertama metode. Kedua money management. Iya. Di bagian metode ini jangan semuanya dicari tau. Iya. Misalkan kita cari tau. Oke double top. Iya. Double top ini paling bagus di pair apa. Entah ini gold. GBP USD. Euro USD. Gak tau kita di pair apa. Iya. Ini kan kita harus cari tau. Cari tau. Setelah itu di time frame berapa. Iya. Kita cari tau. Benar kan. Nyari tau ini oke. Modal rajin. Modal ngeluangin waktu. Modal kemauan. Modal komitmen. Iya. Intinya itu. Berapa lama sih. Kalau bener-bener itu dilakuin secara konsisten. Iya. Paling 2 bulan urusannya. Udah paling lama. 2 bulan tuh udah paling lama ya. 2 bulan paling lama. Asal jangan terus semua pola yang ada di google dicari ya. Nah itu masalah. Satu pola dulu ketemu. Satu metode dulu ketemu. Oke masuk fase kedua. Fase pembentukan mental. Iya. Iya kan. Lakukan itu secara konsisten. Ulang-ulang-ulang sampai menjadi sebuah habit. Iya. Nah disinilah yang biasanya mau makan waktu lama. Oh. Karena banyak gangguan psikologi di luar. Benar dong. Iya. Gangguan-gangguan psikologi yang. Wah udah profit. Iya kan. Tadi lah greedy lah. Atau jadi aneh-ane lah intinya. Iya. Iya kan. Yang ngubah-ngubah segala sesuatu yang mereka udah bikin sendiri. Iya. Ini yang bikin jadi 6 bulan sampai 1 tahun akhirnya. Padahal awalnya cuma 2 bulan loh. Untuk proses itu menjadi sebuah habit. Iya. Iya. Karena harus sampai jadi habit loh. Habit yang menjadikan kita. Diri kita yang sekarang. Iya. Udah melalui proses ini. Barulah kembali ke yang pertama. Barulah kembali ke teori. Cari-cari metode lagi. Iya. Ada istilah kan gini. Ada istilah. Saya lupa istilah persisnya. Ya intinya dibilang the first million is easy. Eh it's hard. Iya. Bahwa 1 million yang pertama ini. Untuk kita mendapatkan income. 1 million yang pertama. Itulah proses tersulit. Iya. Tapi setelah itu semuanya enteng. Kenapa? Ya karena tadi pembentukan mindset, pembentukan mental ini yang pertama. Hmm. Setelah udah jadi. Kita mau nyari metode lain. Gampang gak? Iya gampang. Gampang. Karena kita tau persis cara bikin metodenya. Iya. Benar kan? Berikutnya kita akan cari tau. Oh double bottom paling bagus di pair apa? Time frame berapa? Head and shoulders. Pair apa? Time frame berapa? Iya. Sampai suatu saat nanti kita udah tau semuanya nih. Pola apa terbaik dimanfaatkan di pair apa dan time frame berapa. Iya. Sebenernya ini yang dibilang kayak lebih baik susah di depan. Oh iya. Akhirnya di belakang jadi lebih senang gitu. Iya. Daripada senang-senang di awal ya kan? Pilihan akhirnya kan? Iya benar. Orang yang pilih senang-senang di awal. Katanya mudah semua di awal. Eh gak kelar-kelar. Susah terus abis itu. Iya benar. Susah-susahnya di awal. Katanya nge-backtest lah. Cari tau ini, cari tau itu. Akhirnya enak ke belakangnya. Iya. Benar. Benar kan? Iya. Jadi sekarang tinggal kembali ke pilihan masing-masing. Kan kalau kalian mau mengejar yang 6 bulan sampai 1 tahun ini. Oke kita kembalikan sekarang proses pembentukan mindsetnya. Proses pembentukan mindsetnya diulang dari langkah pertama. Polanya apa? Time framenya berapa? Pairnya apa? Itu dah ketemu. Mind managementnya gimana akan ketemu. Masuk fase kedua. Udah masuk fase kedua, ulang secara terus menerus. Gimanapun juga yang dirasain. Paksain. Iya. Sampai menjadi sebuah habit. Iya. Itu saya guarantee 6 bulan sampai 1 tahun. Iya. Baru masuk ke fase kedua. Eh baru masuk ke pola-pola berikutnya. Metode-metode berikutnya. Iya. Kalian udah ketemu ini. Kalian udah ketemu ini. Aduh. Tonton Youtube orang ngomong lagi. Metode lagi, metode lagi, metode lagi, metode lagi. Udah kalian ketawain. Iya benar. Udah gak peduli sih sebenarnya. Iya pasti cuma. Ya iyalah ngapain sini orang bohong dulu pasti gitu kan. Iya iya iya. Karena udah tau. Karena yang kalian tau cara membuat metode. Iya. Jadi disuapin metode. Apalagi metode-metode yang datanya gak jelas. Udah gak mempan kalian. Harusnya udah gak mempan. Dan kalian ketemu temen. Temen kayak tetangga kayak saudara kayak keluarga kayak. Iya. Bilang lagi mau belajar. Lagi mau tau tentang forex. Kasih fase yang sama. Kasih urutan yang sama. Begitu mereka bilang iya saya lagi mau ikut nih. Apa? Tempat edukasi disini. Iya. Saya bayar segini. Atau saya lagi ngikutin youtube yang ini. Kasih tau itu oknum atau bukan. Iya. Itu youtuber atau bukan. Karena kita udah tau dong. Karena kitanya udah tau. Iya bener. Jadi apa ya. Diri kita udah selamat. Iya. Saatnya menyelamatkan yang lain. Iya dong. Bener dong. Iya dong. Dengan begitu baru. Kita membirukan lautan forex. Bersama. Kan enak. Enak. Bener udah. Mending kita biruin lautan forex bareng. Bareng. So it's now or never and change your life. Bye. Specter. But that's an idea. Thank you so much later. Okay. apert sozusagen